10 Bahan Alami untuk Bilasan Rambut Sehat dan Menguatkan Bilasan rambut merupakan salah satu tahapan perawatan rambut yang punya banyak manfaat. Rutinitas perawatan rambut apapun tidak lengkap tanpa bilasan rambut. Bilasan rambut membantu menambah kelembapan pada batang rambut, mencegah rambut kering, dan memenimalkan rambut kusut. Ada beberapa bahan alami yang bisa dijadikan bilasan rambut, bahan-bahan ini cukup mudah untuk ditemukan. Berikut adalah 10 Bahan Alami untuk Bilasan Rambut Sehat dan Menguatkan. Yang pertama, Cuka Sari Apel Cuka Sari Apel membantu menghilangkan lemak dan penumpukan produk dari rambut sekaligus menyeimbangkan pH dan produksi minyak. Ini adalah salah satu pembilasan rambut paling sederhana yang bisa Anda gunakan. Cukup pencerkan 2 sendok makan Cuka Sari Apel dengan 2 gelas air. Aplikasikan ladutan ini setelah bilasan terakhir kondisioner. Diamkan sebentar dan bilas dengan air yang lembut. Anda bisa menggunakan bilasan rambut ini 1-2 kali sebulan. 2. Lidah Buaya Lidah buaya membantu melembabkan rambut, membuatnya halus dan lembut. Ia juga memiliki sifat antimikroba yang meningkatkan kesehatan kulit kepala. Haluskan 2 sendok makan gel lidah buaya dan 2 gelas air sampai mendapatkan cairan yang konsisten. Kumpulkan lidah buaya yang telah diencerkan ke dalam stopless. Aplikasikan ladutan ini setelah bilasan terakhir kondisioner. Diamkan sebentar dan bilas dengan air yang lembut. Anda bisa menggunakan bilasan ini seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Air Lemon Lemon membantu meningkatkan pertumbuhan rambut sekaligus menyeimbangkan produksi minyak. Kandungan vitamin C yang kaya meningkatkan produksi kolagen. Ini membantu rambut tumbuh lebih cepat. Bilasan rambut ini cukup sederhana dan sama dengan cukasari apel. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengencarkan 1 sendok makan jus lemon dengan 2 gelas air. Gunakan bilasan rambut ini seperti menggunakan bilasan rambut biasanya. Anda dapat menggunakan bilasan ini setiap 1 atau 2 minggu. 4. Teh Hitam Bilasan rambut ini berguna untuk mengurangi rambut rontok dan meningkatkan pertumbuhan rambut yang sehat. Ini juga membantu menggelapkan warna rambut. Anda juga dapat menggunakan jenis teh lain seperti kemamele, melati, kombucha, atau teh hijau. Rebus 2 gelas air dan rendam 2-3 kantong teh hitam ke dalam air. Biarkan terendam selama beberapa jam sampai teh benar-benar dingin. Gunakan bilasan ini seminggu sekali. 5. Baking Soda Baking soda sangat efisien dalam menghilangkan kotoran, minyak, dan penumpukan produk dari rambut. Bilasan rambut ini membersihkan dan meningkatkan kesehatan kulit kepala dengan menyeimbangkan pH dan produksi minyak. Campur setengah gelas baking soda dan 1 gelas air hangat dalam mangkuk sampai menjadi pasta yang halus. Tidak seperti bilasan lainnya, bilasan ini tidak dapat digunakan sebagai bilasan akhir. Anda dapat menggunakan bilasan ini untuk menggantikan sampo atau Anda dapat menggunakannya setelah keramas dan sebelum menggunakan kondisioner. 6. Air Kelapa Air kelapa mengandung vitamin, mineral, dan asam amino yang sangat bermanfaat untuk menutrisi rambut. Ini juga membantu melembabkan rambut, membuatnya lebih mudah diatur. Tidak seperti bilasan biasanya, Anda perlu menyemprotkan larutan ini ke rambut alih-alih menuangkannya ke rambut. Campur 4 sendok makan air kelapa, 2 sendok teh jus lidah buaya, dan 2 sendok teh minyak jojoba ke dalam botol semprotan. Semprotkan larutan ini setiap sebelum menata rambut. Anda bisa menggunakan ini setelah setiap mencuci rambut. 7. Madu Madu adalah humectan yang membantu menyegel kelembapan di batang rambut. Manfaat madu meningkat bila dikombinasikan dengan cuka sari apel, karena cuka membantu menutup kutikula dengan pH rendah. Dalam mangkuk, campurkan 1 gelas air dengan 2 sendok makan cuka sari apel dan 2 sendok teh madu. Gunakan setelah keramas dan menggunakan kondisioner. Anda bisa menggunakan bilasan rambut ini 1-2 kali dalam sebulan. 8. Kopi Kafein dalam kopi membantu mencegah rambut rontok. Bilasan ini juga membantu menggelapkan warna rambut. Rebus 2 gelas air dan tambahkan 2 sendok makan bubuk kopi. Biarkan terendam dan dingin selama beberapa jam. Anda juga bisa meninginkannya semalaman. Gunakan sebagai bilasan akhir setelah menggunakan kondisioner. Gunakan bilasan ini sekali dalam seminggu. 9. Soda Metode ini membantu menambah volume dan tekstur pada rambut halus. Bilasan ini meningkatkan ikal alami rambut sekaligus mengencangkan kutikula dengan pH rendah. Soda juga membantu menambah kilau dan kehalusan pada rambut Anda. Bilasan ini juga tidak bisa digunakan sebagai pembilas rambut terakhir. Sebagai gantinya, Anda bisa menuangkan 2 botol soda ke rambut dan biarkan selama sekitar 5 menit. Lanjutkan dengan keramas dan menggunakan kondisioner lalu menatanya seperti biasa. Gunakan bilasan ini seminggu sekali. Dan yang terakhir, Garam Epsom Perawatan kondisioner Garam Epsom ini membantu menambah volume sekaligus mengatasi rambut kusut. Campurkan kondisioner dan garam Epsom dengan perbandingan yang sama. 1 senok makan masing-masing sudah cukup untuk rambut pendek. Oleskan campuran tersebut ke rambut setelah keramas. Biarkan selama sekitar 15-20 menit dan kemudian bilas dengan air. Tidak seperti bilasan rambut biasa, Anda harus mengakhirinya dengan bilas air terakhir untuk metode ini. Anda bisa menggunakan perawatan rambut ini seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah 10 bahan alami untuk bilasan rambut, sehat, dan menguatkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!